Halo guys balik lagi sama kita berdua jadi hari ini kita mau nyobain aplikasinya aplikasi yang sebelumnya kita udah bahas aplikasi Randonautica disini tadi gue udah install si Randonautica ini di Android dan ini gua jujur ini pertama kali gua nyobain gua belum nyobain sama sekali segitu cobain dan ternyata di handphone gua itu bisa sampai 10.000 radiusnya 10.000 meter sama sama dengan 10 km 7.000 meter aja ya kita nyobainya karena kalau misalkan deket-deket sini kayak gue udah hatam banget tempat ini ini oh ya udah udah biasa aja gitu nah ini ada pilihan ini ada anomali attractor semua void ada sudu-sudo-sudo aduh maafin ya guys kalau salah bacanya dan disini kita bakalan coba nyobain yang anomali ya karena disitu yang paling ini ya yang lagi viral yang serem-serem lah oke anomali next lo jeng mikirin mau kemana ya oke nah dulu pikirin dulu baru bincet setara before you embark on your adventure take a moment to set an intention for your trip this can be a word or fresh to help created this created to create the story for the journey ahead use a clear mind focus focus thought ah bahasa nggris gue jelek guys focus thought and visualization when you're done hit start and the qrng will quantumly generate your destination jadi gue harus memikirkan tempat yang ingin gue ini ya udah mikir udah gue nggak mau langsung yang keserem dulu deh gue mau nyoba dulu ke gua jelas nih kita lihat aja dia mau kemana kau suka dia looking for anomali space wait lu mau kemana gua tuh tadi itu pengen tempat makan yang enak jagorawi void ya ngapa nih ke jagorawi kalau dia mau makan enak di jagorawi kok nggak ada ininya nggak ada nama tempatnya masa gue di hari ini ke jalan toh orang gua pengen makan ngaco nih ngaco nih aku bercanda nih aku bercanda nih coba kita klik direction deh tapi juga lagi ada ini tahu rumah makan padang enak ya mohon ma tapi ini bener-bener diarahin ke tolnya dah lu berarti suruh makan di tengah tol itu enak kenapa kenapa gue pengen makan enak terus diajarin ke jalan tol mau ngedeng dagang lah sih di jalan tol ada res area enggak di jagorawi res area mana gue tanya oh iya cuma deket lo ini cuma 16 menit 1,3 kilo dan yang lain-lain yang lain-lain coba sekarang agak horror dikit ya Hai reset kok ini berkurang gitu sih kayak nomornya jadi empat atractornya lima tetap voidnya lima Sudahnya enggak ada sih lama ya kayak entah ini koneksi gue yang jelek atau emang dia sulit membaca pikiran seorang handi lalu mau kemana? entah dulu jangan dikasih tau dia dulu ntar dia licik juga lagi lagi lebih kayak dia coba kamu mau kemana nih? pengen ke tempat pembunuhan di deket gang cakung yuk kita coba kesana kita samperin aja tapi memang kalau misalkan di daerah karanggan itu setelah gua di tapi enggak di deket cakungnya di ininya loh tolnya kan di keluar tol majandikin iya majandikin itu disitu sampingnya ada hutan-hutan nah nah disitu bekas pembunuhan dan gua waktu itu waktu SMP kan gue ada kangkot ya gua kayak sama temen-temen gue sama temen-temen gue kayak abangnya berhenti depan-depan terus gua sama temen-temen itu ada pembunuhan ketika pembunuhan turun dulu ya bang ya turun dulu akhirnya kita turun ayo ayo abangnya turun ya kan angkotnya diberhentiin kita melihat ada mayat ya beneran? 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 udah dibunguh semua? belum masih mayat biasa pakai baju tapi yang enggak berdarah-darah banget sih mungkin darahnya dipunguh padahal pokoknya enggak kelihatan kayak orang tidur aja serius gua lihat bapak-bapak nah makanya kita coba aja kita ikutin titiknya yang udah diarahin sama dia let's get started ayo buruan udah sampe 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 guys ga ngerti gua sampeinnya ini apa rumah kosong? iya sih ini ngasuknya kosong sih tapi kayak lagi dibangun gitu kayak lagi dibangun tapi kosong loh nah ini tadi yang diarahin tuh ke rumah ini ya lumayan kayak gitu ya itu tuh rumah kosong gitu tuh tapi kita nggak bisa parkir dan kayak nggak mungkin juga kan kita tiba-tiba nanya ke rumah warga mbak ini tepat pembunuhan tempatnya akar deh oke guys jadi tadi kita udah kayak nyamperin tempatnya tapi karena jalannya sempit banget dan itu padet banget penduduk aneh ya padahal kita udah pilih anomali kan anomali tuh harusnya yang ini kan jadi tadi kita udah nyoba tapi malah kayak ngaco gitu tempatnya coba kita search dulu deh gue kayak penasaran anomali beneran nggak sih yang jarang banget gini dan kita tadi nggak memungkinkan banget buat turun terus kayak ngeliat tempatnya karena itu kayak rumah warga gitu tapi emang kayak rumah rumah nggak ada yang nempatin gitu loh guys iya sih tapi kayaknya tuh lagi mau dibangun kayaknya tapi bener rumah kosong iya bener anomali tuh harusnya yang kayak titik paling kuat gitu ya coba kita kemari ya coba kita kemari ya so guys kita tuh hari ini sebenernya sekalian kayak nyobain aplikasi Randonautica itu kita sepik-sepik gitu mau keluar sekalian beliin kue buat bokap sekarang ini udah mau maghrib jadi kita memutuskan untuk stop nyari tempat itu sekarang tapi nanti abis maghrib kita lanjutin dan kita bakal lanjutin nyari tempatnya yang deket-deket rumah aja kali ya tapi kan ini hari Senin ya guys katanya itu hari Senin kan lebih serem dari malam Jumat iya katanya gitu sih berarti harusnya kemarin lanjutin yang tadi karena tempat yang pertama nggak memungkinkan untuk turun dan menuju ke lokasi karena padat penduduk dan susah parkir mobil, susah parah mau melusuri tempat baru lagi nih karena masih penasaran tapi radiusnya diperkecil tadi kan 7000 ya kita coba 1000 meter dulu radiusnya kita perkecil jadi 1000 meter jadi bener-bener yang sekitar rumah kita kan nggak pernah tau ya guys jadi kita coba terus habis itu nanti kita coba lagi 3000 meter kalau misalkan yang 1000 meter itu tidak menghasilkan apa-apa kita cari yang sudo kali ya sudo itu apa? ini gua ucap nih tempat yang keren yang indah jadi kita cari lagi tempat pembunuhan nah ini tempat pembunuhan Kampung Gunung Putri oh misalnya ada Kampung banyak Kampung Gunung ya maksudnya dimananya Gila nggak tau gua ini siapa tau ini pembunuhan ayam kalau gua pembunuhan ya kan? nggak ada yang tau kan pembunuhan ini titiknya bener-bener di rumah orang guys bener-bener di rumah orang terus udah gitu rumahnya nutup gitu lagi nggak jelas mana pintunya gua kayak kenal nggak kenal lagi tuh nggak tempat ya nih ini apaan coba gua tanya coba lihat berapa menit dari kita 5 menit pake mobil 5 menit direction oh di deket gang asap juga guys kira-kira gimana nih guys mau mencoba tapi itu rumah orang anjir pas banget bener-bener di rumah di depan pintunya gitu rumahnya juga nggak jelas pintunya mana ya udah guys nanti kita gua nggak tau bakalan coba atau nggak lihat nanti deh kalau misalkan nanti malaman kira-kira memungkinkan buat nyoba karena kalau sekarang nggak bisa nyokap bokap lagi pergi adik gua di rumah kan nggak mungkin jadi lihat nanti guys kalau misalkan bisa kita bakal nyoba kalau misalkan nggak ya berarti kita kayak udah gue penasaran ya ternyata ya cuma gitu doang gitu doang kita gak tau sih kalau misalkan kita bener-bener mulik kita bakal nemuin apa gitu mungkin next content atau gimana gitu yang kita masih siang itu bakal nyoba lagi bener-bener mulik gitu iya kayaknya itu ada yang kebetulan aja sih kalau kata gua dan bisa aja settingan kan settingan bukti aja tadi aja ngaur tempat pembunuhan kontrakan kosong bila gitu mau dibangun lagi iya jadi ada keramik-keramik nggak ngerti lagi gua anomalian harus sepi ini rame rame banget itu mah rame banget rame gitu gua jadi ya kita intinya nggak boleh terlalu percaya sama aplikasi-aplikasi kayak gini karena balik-balik kan itu juga buatan manusia tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang kalau misalkan itu kebeneran jadi kan kalian pernah denger nggak sih kalau misalkan instagram terus google atau nggak handphone kita atau apapun itu bisa ngedengerin percakapan kita salah satu contoh yang paling akurat itu instagram jadi kayak misalkan kita ngomongin baju nih hari ini baju apa segala macem yang mereknya gitu nanti di iklan instagram kita pasti munculnya baju itu makanya kayak lo nonton di youtube pasti banyak yang bahas kayak instagram tuh ngedengerin omongan-omongan kita gitu nah bisa jadi sih aplikasi ini juga makanya tadi pas awal sate padang jadi si aplikasi ini tuh bisa jadi pakai itu juga fitur itu juga yang ngedengerin omongan kita makanya gue pas awal-awal nggak mau nyebutin langsung kayak tempat angker gitu jadi kayak bener-bener dia bisa ngebak atau enggak gitu dan malah diarahin ngaco gitu kan kalau kalian nggak percaya bisa coba sendiri tapi jangan malem-malem guys siang terus ramean dan sendiri culik aja nanti sama joker ya udah segitu dulu kali ya guys vlog dari kita nanti kalau misalkan kita jadinya mau membuktikan tempat itu nanti bahkan kita videoin kalau misalkan nggak ya udah berarti sampai disini aja oke? terima kasih guys sampai bertemu di vlog selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye 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 selamat menikmati